Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Salam Pancasila Merdeka 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 Tadi kita sudah mendengarkan Hal-hal yang disampaikan oleh calon presiden kita Bapak Ganjar Pranowo Jadi Hal-hal yang telah disampaikan oleh beliau itu memang Bagaimana Dari hari ini Untuk melihat Indonesia ke depan Tidak dengan sebuah Perasaan Bahwa kita ini Sudah berada dalam zone nyaman Karena Semuanya ini Kalau disebut kalangan intelektual Dan tentunya Saya dia merasa terhormat Ketika Pak Bambang ke Soho Beliau ini Tadi mengatakan Kalau beliau adalah Ikut saya dari sejak Menjadi Sekretaris Wakil Presiden Terus waktu saya Presiden Menjadi Seknek Tapi kalau terlepas dari Penugasan Saya dan beliau itu Suka Apa ya Kuyon Karena beliau itu Mengerti saya Bahwa Kadang-kadang mungkin Saya terlalu serius Sehingga Dengan segala hormat saya Ijinkan saya Di depan Para Akademisi Kalangan intelektual Yang juga Mohon maaf Tadi karena Sudah disebutkan Jadi Tidak akan Saya sebutkan Lagi Satu persatu Yang pertama Saya mengucapkan Banyak terima kasih Seperti Yang dikatakan Pak Bambang Kesowo Ribut Saja Berapa hari Karena Dipikir Saya ini Kayak Pengangguran Polak Balik Ibu Ayo ke Jogja Ketemu Karena Saya ini Apa Dianggap Tidak ada kerjaan Saya panggil beliau Janji Begini Dulu Kalau saya Panggil Ses Itu Artinya Urusan Pemerintahan Tapi Kalau Saya Panggil Mas Itu Urusannya Guyonan Kita Nah Jadi Ya itu Saya bilang Kok Situ Enak Aja Nyuruh Nyuruh Saya Untuk Ketemu Orang Orang Pinter Saya Kan Ditugasi Oleh Presiden Saja Dua Badan 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 Pembinaan Ideologi Pancasila Pegawainya Hanya 600 Kenapa Saya Sebut Karena Lalu Saya Ditugasi Lagi Untuk Mengelola Badan Research Inovasi Nasional Nah Ini Luar Biasa Karena Itu Penggabungan Dari Litbang Litbang Dan Lain Sebagainya Yang Akhirnya Disetujui Presiden Untuk Menjadi Sebuah Badan Dan Semuanya Itu Terdiri Dari 16.000 10.000 Itu Kalangan Orang Pintarnya Yang 6.000 Pegawai Dan Lain Sebagainya Kalau Tadi Pak Ganjar Kan Dengan Angka Dan Lain Sebagainya Nah Saya Sudah Terwakili Jadi Maksud Saya Mengapa BRIN Ini Itu Saya Sudah Minta Oleh Pada Presiden Sejak Pak Jokowi Menjadi Presiden Pertama Beliau Sering Mengundang Saya Untuk Berdiskusi Terus Tama Bagaimana Memajukan Indonesia Ini Di dalam Sebuah Kemajuan Yang Bisa Istilahnya Lari Cepat Lalu Beliau Mengatakan Ya Gimana Research Kita Ya Bu Ya Saya Cuma Bilang Begini Sepanjang Keadaannya Masih Seperti Ini Terpencar Pencar Dan Menjadi Tidak Jelas Sebetulnya Yang Di Research Itu Apa Jadi Bahwa itu Lumayan Sebuah Diskusi Yang Intens Ya Saya Saya Tetap Mengatakan Pak Saya Ini Sudah Tiga Kali Di DPR Saya Adanya Di Komisi Empat Tidak Boleh Bergeser Satu Langkah Pun Saya Mengalami Sekali Betapa Rendahnya Research Kita Jadi Tidak Ada Jalan Lain Kalau Tidak Disatukan Menurut Saya Tidak Akan Terjadi Sebuah Lompatan Research Yang Baik Akhirnya Kok Beliau Setuju Karena Mungkin Saya Yang Cerewet Tanpa Memberitahu Saya Tiba-tiba Sekap Bilang Ibu Dicari Presiden Untuk Apa Ibu Mau Dilantik Jadi Apa Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN Kok Kayak Saya Kekurangan Kerjaan Najah Saya Bilang Kalau Yang Lain Kenapa Kata Pak Pramono Andung Nantilah Ya Tapi Nanti Dilantik Ya Kalau Udah Dilantik Ya Ibu Nggak Bisa Ngomong Lagi Saya Tanya Sama Pak Pram Saya Panggil Tanya Dulu Cari Orang Lain Beliau Bilang Tidak Saya Maunya Ibu Mengapa Hal ini Saya Sampaikan Karena Tadi Bapak 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 Tungben Agak Meleset Ya Memberitahukan Apa ya Penghargaan Jadi Bukan 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 Sombong Saya Ini Orang Yang Suka Dibuli Jadi Saya Mesti Ngomong Dulu Saya Ini Profesornya Dua Lalu Honoris Kausanya Sembilan Terus Masih Menunggu Karena Covid Waktu itu Masih Nunggu Nunggu Lagi Tadinya Saya itu Tidak Ngerti Jadi Saya Tanya Pada Teman Teman Saya Apa Artinya Honoris Kausa Kenapa Saya Enggak Sekolahan Malah Dapat Bertumpuk Tumpuk Ketika Zaman Orde Baru Dan Ini Kenapa Saya Sampaikan Jangan Terjadi Lagi Seperti Itu Saya Kuliah Di Pajajaran Tapi Pada Waktu Itu Karena Saya Mungkin Anaknya Bung Karno Tidak Tau Kenapa Saya Tidak Boleh Kuliah Kakak Tidak Boleh Kuliah Adik Saya Yang Di SMP Tidak Boleh Sekolah Dan Lain Sebagainya Ya Saya Hanya Pikir Lalu Lucu Saya Bilang Pada Ayah Saya Ini Peristiwa Untuk Indonesia Menurut Saya Terjadi Kemunduran Anak Bangsa Kok Tidak Boleh Sekolah Ya Bapak Bapak Saja Jaman Penjajahan Meskipun Beliau Dipanggilnya Eh Soekarno Inlander Mesti Dikitukan Kalau Mau Berontak Ada Profesor Saya Lupa Itu Yang Pinter Dulu Ya Terus Saya Bidang Saya Mau Pinter Kok Boleh Ya Tapi Alhamdulillah Mungkin Akibat Barangkali Saya Pintar Maka Saya Dapat Penghargaan Begitu Banyak Lalu Saya Tanya Loh Arti Honoris Causa Sama Mereka Yang Tidak Pakai Honoris Causa Itu Sebetulnya Apa Terus Diterangkan Oleh Teman-teman Saya Juga Dari Kalangan Intelektual Itu Sebuah Penghargaan Yang Luar Biasa Karena Yang Dilakukan Itu Bukan Hanya Teoritis Saja Tetapi Sudah Dilakukan Oh Begitu Saya Bilang Pada Teman-teman Saya Oh Kalau Gitu Saya Keren Dong Ya Begitu Nah Maksud Saya Adalah Mari Tadi Kemarin Saya Pidato Terus Kemarin Sebagai BPIP Saya Diminta Untuk Mensosialisasikan Pancasila Di Dalam Keputusan Presiden Itu Harus Disosialisasikan Kepada Kementerian Dan Lembaga Jadi Saya Jalankan Hal itu Dan Memang Saya Melihat Tadi Baik Pak Bambang Kesowo Maupun Pak Ganjar Itu Tentu Berasakan Sesuatu Dalam Perjalanan Bangsa Ini Ada Hal-hal Yang Harus Saya Perhalus Itu Ada Kendala Nah Kendala Itu Tadi pun Sudah Disampaikan Masih Banyak Sebetulnya Hal-hal Yang Menurut Saya Itu Termasuk Di dalam Sebuah Moral Obligation Yang Bangsa Kita Ini Sepertinya Sudah Lupa Bahwa Kemerdekaan Yang Berwaktu Itu Di Ambil Bukan Diambil Tetapi Diperjuangkan Dengan Darah Air Mata Dan Lain Sebagainya Yang Sulit Itu Ternyata Mungkin Sudah Mulai Luntur Banyak Mahasiswa Pada Waktu Saya Diminta Untuk Bicara Kalau Saya Sudah Bilang Kalian Sudah Mulai Lupa Loh Kalian Dapat Hidup Di Dalam Suatu Suasana Batiniah Lahiriah Kita Merdeka Mereka Bilangnya Begini Ibu Ngapain Mikirin Merdeka Orang Kalau Merdeka Merdeka Aduh Saya Pusing Sekali Jadi Itukah Produk Akibat Merdeka Itu Padahal Merdeka Itu Bukan Sebetulnya Mengambil Sebuah Momen Untuk Merdeka Secara Politik Supaya Kita Bisa Seperti Tadi Yang disampaikan Oleh Pak Renjar Itu Itu Kan Juga Bung Karno Menerangkan Bahwa Kita Harus Berpolitik Bebas Aktif Berdaulat Dan Merasa Bahwa Kita Adalah Bangsa Yang Merdeka Lalu Bisa Membangun Yang Namanya Berdiri Di atas Kaki Sendiri Lalu Berkepribadian Dalam Bidang Budaya Menurut Saya Itu Suatu Fondasi Dan Bukan Fondasi Saja Tapi Kalau Tiang Boleh Saya Bilang Itu Soko Guru Sebenarnya Dari Yaitu Mental Bangsa Kita Yang Menurut Saya Tadi Moralnya Itu Rupanya Sudah Mulai Menurun Dengan Segala Hormat Saya Kenapa Para Intelektual Sekarang Menurut Saya Sepi Inga We Betul Tidak Mau Berbicara Seperti Merasa Apa Kurang Percaya Diri Lalu Saya Pikir Ini Apa Hanya Karena Teori Tapi Kan Mestinya Berbicara Dari Yang Namanya Keilmuannya Masing Masing Saya Orang Yang Alhamdulillah Sering Diundang Untuk Memberikan Cerama Di Luar Negeri Saya Sendiri Suka Heran Dari Sisi Lingkungan Hidup Untuk Mempersatukan Korea Utara Dengan Korea Selatan Jadi Jadi Saya Sering Bertanya Kepada Mereka Profesor Profesor Yang Di Ada Di Sana Kenapa Kok Saya Diundang Karena Yang Dapat Hanya Kamu Yang Dapat Meng Artikulasikan Kami Mengatakan Dan Itu Prinsip Saya Berani Saya Kemukakan Ketika Saya Ditanya Terakhir Oleh Presiden Yun Yang Sekarang Masih Tidak Berubah Ibu Bahwa Suatu Saat Ibu Percaya Korut Dan Korsel Itu Kan Bersatu Iya Gitu Mereka Kepotangan Dan Sebeginya Kenapa Itu Benernya Nyakikat Dari Pancasila Ini Jadi Merdeka Untuk Politik Dulu Nah Makanya Saya Bilang Persatukan Korut Dan Korsel Saya Adalah Special Envoy Sampai Hari Ini Mungkin Orang Yang Hanya Boleh Kalau Dari Korsel Ke Korut Dari Korut Ke Korsel Untuk Menyampaikan Pesan Pesan Dari Kedua Belah Fihak Kalau Saya Ketemu Orang Di Korut Pasti Mereka Yang Tua Tua Kasian Sekali Pada Menangis Kapan Kami Bersatu Tolonglah Nah Maksud Saya Menceritakan Hal ini Terbayangkan Apa Tidak Kalau Kita Yang Sudah Merdeka Berdaulat Bebas Aktif Lalu Satu Dan Lainnya Sekarang Ini Seperti Media Yang Harusnya Saya Saya Selalu Mengkritik Mengapa Kalian Sepertinya Kalau Mencari Demokrasi Itu Sudah Mulai Menjurus Kepada Liberal Tidak Lagi Mengerti Kode Etik Jurnalistik Bahwa Sebetulnya Kalian Harus Memberikan Masukkan Kepada Rakyat Seluruhnya Apa Yang Harus Dikerjakan Bukan Hanya Hal-hal Yang Sepertinya Itu Lapisan Tipis Belakang Nah Maunya Saya Saya selalu Bilang Kalau Memang Tidak Sama Ada Perbedaan Ya jangan Seperti saya Saya bilang Saya jangan Dibuli dong Kalau kamu Tidak Cocok Berbeda Mas saya Kamu datang Kesini Mari kita Ngomong Dari diskusi Sampai debat Saya layani Tapi ternyata Tidak ada Apa Artinya Itu berarti Moral Dari bangsa Indonesia Itu menurut saya Sudah turun Keberaniannya Itu Sudah Tidak ada Loh Pertanyaan saya Coba Itu Dianalisa Di Saya sudah Suruh Ahli-ahli Sejarah Coba Sampai hari ini Saya tidak Menemukan Bagaimana Melakukan Komunikasi Memberikan Informasi Pada Tanggal 1 Juni Itu Ketika Semua Yang Namanya Para Pejuang Pendiri Bangsa Bisa Bertemu Tepat Waktu Semuanya Ada Dari Dari Mana-mana Pertanyaan Saya Mengkomunikasikannya Dengan Cara Apa Kalau Surat Yang namanya Intel Itu Banyak Sekali Kalau Getuk Tular Belum Tentu Semua Tahu Arti Getuk Tular Itu Menjadi Pikiran Saya Sampai Hari Ini Tapi Terus Saya Menerima Membuat Saya Berpikir Karena Apa Karena Ada Satu Hal Yang Membuat Mereka Begitu Mau Berkumpul Yaitu Semangat Untuk Oppo Untuk Merdeka Jadi Mereka Tidak Mikir Lain-lain Seperti Sekarang Untuk Saya Mempopulerkan Yang Tadi Diteriakkan Kita Bersama-sama Alhamdulillah Sudah Mulai Populer Merdeka Saya Seperti Diket Tertawakan Apalagi Ketika Saya Kenalkan Merdeka Itu Ketika Masih Partai Ini Namanya PDI Lah Katanya Loh orang Merdeka Kok teriak-teriak Merdeka 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 Lah Padahal Saya ingat Banyak Para Pejuang Karena Masih ada Ketika Bapak Saya Jadi Presiden Saya Bisa Bertemu Menimba Yang Mereka Lakukan Kenapa Kok Mesti Kalau Ketemu Merdeka Atau Mati Nah Gitu Lah Saya Nanya Nah Sekarang Kan Sudah Tidak Perlu Mati Lagi Itu Sama Om Saya Panggil Om Om Lu Iya Sekarang Tidak Perlu Mati Kita Mesti Merdeka 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 Lu Itu Ngajarin Merdeka Itu Tidak Dari Sini Tapi Lip Service Permulaan Jadi Merdeka Merdeka Hai Saya Bilang Ini Indonesia Apa Si Cobain Lah Kalau Sekarang Sudah Mulai Merdeka Merdeka Kalau Rakyat Sudah Lebih Tau Kalau Ketemu Saya Pasti Bu Mega Merdeka Merdeka Kenapa Karena Dia punya Semangat Itu Tadi Yang Saya Bilang Moral Obligation Kemana Setelah Kita Merdeka 78 Tahun Coba Bayangkan Terus Mau Tengok Tengok Gini Statis Gitu Tidak Mau Terus Apa Apa Yang Harus Dijalankan Lalu Fungsi Tadi Sudah Dibilang Ada Bonus Demografi Saya Juga Diomongkan Itu 13 Tahun Ya Bagaimana Mencapainya Saya Hanya Ingat Bidato Bapak Saya Bung Karno Ketika Itu Mengatakan Yang Kita Harus Pikirkan Sudah Jangan Menjelimet Kalau Bahasa Jawa Sudah Politiknya Kita Ambil Dulu Merdeka Karena Bada Waktu Itu Kan Ada Yang Berbicara Terus Kalau Begitu Rakyat Kita Masih Bodoh Lalu Bagaimana Kalau Kita Mau Membuat Tata Pemerintahan Bung Karno Ya Bilang Loh Ini Pimpinan Rapat Kan Dulu Namanya Dokuritsu Zyumbi Tio Sakai Itu Kita Rubah Rapat Para Pejuang Republik Apa Tidak Boleh Wah Semua Bilang Boleh Ya Makanya Udah Merdeka Dulu Nanti Ditoto Bukannya Harus Belajar Dulu Lalu Apa Mau Penjajah Itu Memberikan Coba Bapak Bapak Yang Terhormat Dan Ibu Ibu Pikir Saya Ngitung Katanya Tiga Setengah Abad Kita Dijajah Sampai Para Sejarawan Saya Suruh Menelaah Ini Ada yang Tau Gak Tau Iya Tau Kenapa Karena Gak Pernah Mau Tau Bakara Itu Adanya Risa Mosir Coba Dari Apa Itu Namanya Lapangan Udara Si Langit Itu Paling Turun Lagi Waktu Waktu PDI Yang Saya Suka Jalan Jalan Kemana Jadi Itu Kan Apa Ya Tempat Kayak Headquarters Tuhanku Imam Bonjol Ayo Coba J Makanya Kan Aduh Saya Pikir Bangsaku Mau jadi Apa Terlena Bahwa Sepertinya Sudah Merdeka Ya Merdeka Sudah Titik Jadi Statis Berada Di Dalam Zona Nyaman Itulah Kalau Tadi Pak Ganjar Bilang Harus Membenahi Bagaimana Jangan Terjadi Korupsi Yang Sekarang Keliatannya Itu Dekadensi Moral Kan Coba Bayangkan Padahal KPK Itu Saya yang Bikin Ini Sama Beliau Ini Saya Gerjakan Tadinya Saya Tidak Mau Tekan Saya Bilang Kenapa Itu Komisi Komisi Itu Sifatnya Ad Hoc Mas Gue Bilang Kenapa Tidak Ada Lain Lagi Yang Bisa Lebih Mantap Karena Ad Hoc Suatu Saat Bisa Dibubarkan Dan Itu TAP MPR Memang Untuk Katanya Membantu Karena Belum Maksimal Kepolisian Kejaksaan Maka Harus Dibuat Sebuah Lembaga Lalu Disebutnya Komisi Tapi Beliau Untuk Mengingatkan Saya Nanti Ibu Kalau Tidak Taken Ibu Itu Dibilang Presiden Itu Yang Tidak Anti Korupsi Wah Betul Juga Ya Ya Taken Wai Gitu Nah Ini Sifat Hanya Komisi Menurut Saya Memang Kurang Kuat Jadi Harus Dirubah Tapi Kalau Nanti Saya Ngomong Gini Rame Di media Ibu Megawati Karena Kan Dipotong Tidak Setuju Dengan Adanya KPK Blah 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 Nanti Tinggal Gitu Aja Tapi Saya Tidak Peduli Kok Karena Saya Sama Beliau Ya Di bawah Beliau Umur Saya Meskipun Angkanya Kalau Anak-anak Saya Ini Anak-anak Partai Maksudnya Kalau Banyak Yang nanya Ibu Itu kok Kuat Sekali Umurnya Berapa Ya Ya 67 Itu kan Terus Saya Bilang Itu ada Sekjen Saya Saya Bilang Kamu Jangan Gitu Engkau Ada yang Mau Sama Saya Repot Loh Ehlah Coba Orang Saya Ini Udah Mau 77 Jadi Kebayang Dak Dan Saya Itu Kebetulan Akhirnya Di Jogja Ini Satu-satunya Anak Bung Karno Yang Di Sana Gedung Apa Nama Ini Gedung Gedung Agung Itu Terus 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 Mesti Ngungsi Kekali Code Situ Ibu Saya Kan Oh Menurut saya Ibu Saya Makanya Pahlawan Begini Jadi Ketika Bapak Saya Dibuang Ditangkap Dibuang Lah kok Lucu ya Itu Devide Et Empera Keluarga Bayangin Jadi Saya Sangat Mengerti Masa Belanda Itu Bilang Pada Ibu Saya Bahwa Boleh Tetap Tinggal Di Gedung Agung Ya Mana Mau Ibu Saya Kok Suami Saya Dibuang Sono-sono Terus Saya Tengok-tenok Enak-enakan Nah Itu Ibu-ibu Para Perempuan Tolong Ya Saya Selalu Masukkan Perempuan Indonesia Tolong Diingat Apa Loh Apa Enggak Pernah Baca Bahwa Di dalam Bagian Dari Undang-Undang Dasar Itu Mengatakan Setiap Warga Negara Mempunyai Hak Yang Sama Di Mata Hukum Coba Apa Artinya Ya Laki Ya Perempuan Ya Anak Ya Bayi Ya Orang Cacat Semua Haknya Sama Berarti Luar Biasa Loh Hukum Indonesia Ini Lah kok Udah Begitu Ibu-ibunya Aduh Saya Tuh Gampir Mikir Saya Ini Apa Enggak Bisa Dijadikan Contoh Bahwa Bahwa Bayangkan Tadi Saya Selalu Musihnya Protes Saya Ini Pernah Juga Jadi Wakil Presiden Selalu Diliwati Loh Terus Terus Saya Wapres Kok Kayak Dibuang Gitu Aja Doba Padahal pada waktu itu Saya Ini Ditugasi Presiden Untuk Bencana Konflik Untuk Bencana Iklim Crisis Nah Kaum Perempuan Tuh Indonesia Kalau Saya Bandingkan Masa Ibu Saya Kesana Wah Gini Saya Memberikan Sebuah Kapal Dengan Nama Laksamana Malahayati Karena Apa Itu Bukan Nama Laksamana Dia Namanya Laksamana Dia Seorang Laksamana Jenderal Angkatan Laut Dan Dia Tempor Baca Sejarah Waktu itu Dibunuh Gubernur Jenderal Baru Mau ngomong Saya Cornelis Van Houtman Perang Tanding Pakai Apa Pakai Pakai Apa Gini Pedang Nah Kok Menurut Saya Perempuan Sekarang Tukar Peo Poyok Hah Ya Memang Ada Benernya Itu Karena Apa Wah Kalau Untuk Selvi Oh Prus Oponeh Tidak Tidak Dibully Hebat media ini Terus urusan makan tuh Wah waktu saya bilang Untuk ibu-ibu Jangan mikir kalau masak tuh Enggak usah selalu minyak goreng Wah dibully Ibu mega tidak empati Pada rakyat Gile Lepas dulu saya tuh bilang Itu dipotong karena saya bilang Bisa dengan Bikin kukusan Sayur Di pepes Dipanggang Lah ini gimana ya Kalau terus menerus begini saya khawatir loh Saya hitung-hitung Tiga setengah abad itu Kalau usia 70 tahun Berarti Lima generasi Pada waktu dijajah Sekarang dari 45 Saya berarti Generasi pertama Saya punya anak Punya cucu Nah kalau ibu-ibu Tidak memikirkan Pendidikan anak-anaknya Kesehatannya Lalu apa Kalau ada yang Wah Presiden kita bilang Kita harus Kita harus memacu dengan kuat Yang namanya Bonus demografi Terus saya bilang sama beliau Pak Semangat oleh Tapi mikirin Apa Stunting Stunting itu Stunting itu Apa Tolong dengan segala hormat saya Itu nanti beban Beban negara Kenapa Pertumbuhannya pendek Makanya saya ribut Saya minta tolong ibu-ibu Ingat Ingat Siapain anak itu Tidak ada Sampai hari ini Saya tanya Profesor mana-mana Dalam negeri Luar negeri Itu ada obatnya Tidak sih Stunting Belum ada Jadi mustinya Gimana Resepnya adalah Makan bergisi Dalam Dua ribu hari Kalau saya pikir Ibu-ibu Kemana Tau Ayo Kalau ini Tau siah Ini Tau siah saya Lo betul loh Bagaimana Mau maju Indonesia Ibu-ibu Itu peranannya Paling penting Nah Apa Mendidik Anak-anaknya Dengan baik Untuk menjadi Yang namanya Anak Generasi Bangsa Indonesia Indonesia yang merdeka Berdaulat Iya dong Masa Sekarang Saya lihat di TV Masya Allah Antar geng motor Wah Terus bawa senjata Terus ada yang Udah kena Masuk rumah sakit Kipie loh Ibu-ibunya Dimana Ayo Boleh Nanti Kalau gini Ibu-ibu mega Meremehkan Kaum perempuan Tidak Kalian Mau punya Waktu Boleh Mau Warisan Boleh Mau Pengajian Boleh Mau Senam Boleh Tapi Begitu Anak-anak Pulang Sekolah Itu Saya Jalankan Saya Saya Sudah Menyediakan Makanan Yang bergisi Nanti Kalau Saya Ngomong Gitu Ah Ibu mega Nyombong Nyombongin Diri Tidak Itu Semua Saya Jalankan Karena Saya Dipelihara Oleh Ibu Saya Nenek Saya Bapak Saya Menjadi Seperti Ini Karena Apa Diberikan Pendidikan Yang Baik Gisi Yang Baik Kesehatan Yang Baik Peranan Siapa Itu Ibu Ibu Lah Bapak Bapak Itu Kan Cuman Iku Bapak Nganane Nang Kono Kora Enak Wis Nek Ngunu Aku Lungu Baik Nih Tempat Enak Apa Maksudnya Ada Tempat Lain Sampai Saya Kadang Saya Ketua Umum Partai Sekarang Yang Terbesar Tapi Saya Seperti Konsultan Pernikahan Wah Betul Sampai Saya Mikir Sebetulnya Saya Ibu Ibu Kalau Udah Dateng Dateng Ngeliat Saya Gelubak 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 Ngerang Ke Beber Beber Udah Kalau Udah Diam Puas Sini Duduk Minum Kenapa Ibu Suami Saya Selingkuh Kan Kayak Konsultan Pernikahan Tak Cere Cere Bener Di TV Di TV Anak Dibunuh Istrinya Diguap Laki Kepi Ya Kalau Saya Nanti Ngomong Gini Pasti Saya Dibilang Ibu Megatuh Islam Tapi Tidak Islami Apa Kan Dibilang Laki Laki Itu Imam Wah Kalau Perempuan Itu Mak Saya Ngerti Mengikuti Tapi Saya Bilang Pakai Komadong Apa Ini Tangan Saya Gini Itu Kayak Mayungi Memberikan Kasih Sayang Memberikan Kehidupan Yang Baik Memberikan Nafkah Yang Baik Mencintai Anak Anaknya Itu Tugas Laki Laki Loh Bukannya Perempuan Loh Kalau Ibunya Aja Mau Kerja Terus Ditabok Apain Kamu Keluar Keluar Mau Cari Laki Ya Gile Ayo Bener Nggak Ayo Ngaku Sampai Yang Gitu Angkat Tangan Loh Iyalah Kalau Saya Ngomong Enak Banget Ibu Ibu Ayo Menangin Pak Ganjar Loh Iyalah Karena Pasti Ibu Ibu Ditolong Dari Sisi Hukum Makanya Mana Itu Ada Bu Bintang Itu Ibu Saya Kalau Udah Kependekan Perempuan Dan Mana Dan Tidak Itu Perlindungan Anak Lepih Loh Laporannya Ibu Ini Bayangin Bu Disini Anak Anak Itu Dilecehkan Lo Terus Terus Sing Leceh Kekusopo Itu Bapaknya Sendiri Bu Mateng Tau Kan Itu Namanya Inces Ayo Kalau Nggak Tau Aneh Kile Ini Moral Pancasila Walahualam Ini Kan Kebenaran Loh Bapak Bapak Ibu Ibu Kalau Saya Disuruh Ngomong Makanya Saya Ngomongnya Kayak Begini Untuk Menyadarkan Kembali Bahwa Yang Di Atas Ini Rasa Kebangsaan Itu Kemana Kita Harusnya Toleran Satu Dengan Yang Lain Saling Kasih Mengasihi Antara Agama Tidak Ada Perbedaan Antara Suku Tidak Ada Perbedaan Dengan Bineka Tunggal Ikanya Kalau Ada Yang Tidak Setuju Saya Bilang Lebih Baik Kalian Pergi Dari Indonesia Betul Nggak Semangat Merdeka 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 Itu Jadi Jadi Dia Belum Ngerti Kemerdekaan Itu Apa Disini Di Dada Bapak Saya Karena Saya Diajari Kalau Ngomong Orang Tua Itu Harus Yang Santun Bapak Ibu Saya Kakek Nenek Saya Jadi Kalau Saya Ngomong Sama Orang Tua Kan Kalau Orang Tua Salim Coba Kalau Suruh Mau Liwat Agak Munduk Tapi Waktu Saya Ngomong Pelan Pelan Bapak Saya Bagi Kamu Itu Kalau Hanya Dengan Yang Tua Tapi Kalau Yang Biasa Kamu Nggak Usah Ngomong Pelan Pelan Terus Gimana Coba Kamu Teriak Saya Disuruh Teriak 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 Sekeras Keras Waktu Rasa Disini Kamu Gimana Rasa Disini Saya Bergetar Itu Kamu Masukkan Teriakan Merdeka 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 Itu Pak Ini Kebangsaan Loh Ini Kebangsaan Loh Siapa Yang Merasa Bukan Bangsa Indonesia Sampai Saya Kemarin Bilang Di BIP Apa Itu Kumham Saya Bilang Udah Orang Kayak Gitu Dideportasi Aja Bener Kan Kita Bung Karno Itu Bilang Who Am I I'm Indonesian Kan Gitu Tapi Terus Kok Ngomong Gitu Tapi Gak Ngerti Kita Ini 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 Bumi Tanah Air Indonesia Bukannya Lain Makanya Saya Saya Juga Mulai Menggiatkan Yang Namanya Untuk Tahu Tadi Beliau Bilang Dulu Bipolar Sekarang Multipolar Gak Akan Ngerti Kalau Gak Belajar Geopolitik Betul Pusing Kenapa Si Sekarang Coba Lihat Satu Contoh Rusia Dengan Ukraine Sayangin Ini Sudah Berapa Bulan Bulan Ada Mustahun Saya Itu Bukannya Sombok Saya Kenal Putin Itu Dari Dia Sekretaris Wali Kota St. Petersburg Jadi Saya Tahu Dia Gimana Kalau Dia Mau Habisi Ukraine Itu Satu Hari Dan Gitu Aja Tapi Kan Gak Yang Beliau Kesel Kenapa Ukraine Pakai Minta Bantuan Dari NATO Buk Baik-baik Aja Karena Apa Karena Itu Ukraine Adalah Pintu Gerbangnya Masuknya Ke Rusia Nah Kalau Kalian Ini Sebagai Orang Indonesia Gak Ngerti Tadi Beliau Bilang Kita Harus Menjadi Yang Teguh Di Asia Tenggara Ini Saya Bilang Pada Pemimpin Pemimpin ASEAN Oke Kita ASEAN But Ngerti Indonesia Is Your Brother Karena Kita Paling Gede Kebayang Gak Kalau Kita Terpecah Belah Terus Yang namanya ASEAN Itu Mayan Maraja Sampai Sekarang Gak Selesai Ini Geopolitik Yang Harus Kita Tahu Sebagai Bangsa Indonesia Dari Situ Kita Akan Tahu Posisi Kita Dimana Kita Harus Apa Maunya Apa Supaya Kita Maju Kedepan Karena Bung Karno Bilang Apa Sih Merdeka Politik Kita Modalnya Jembatan Emas Wah Saya Waktu Dengar Gitu Wah Jembatannya Aja Emas Loh Kalau Disana Neopo Tapi Itu Terjadi Loh Ada Seorang Profesor Perancis Dulu Waktu Saya Presiden Itu Ketemu Lupa Namanya Tapi Ya Sekarang Menceritakan Majapahit Majapahit Sriwijaya Itu Hanya Dua Itulah Yang Boleh Disebut Nation Kalau Kerajaan Kerajaan Lain Menurut Saya Belum Nah Itu Beliau Profesor Ini Bilang Kamu Itu Bisa Saya Bilang Kamu Gak Usah Panggil Saya Ekselensi Ekselensi Udah Panggil Saya Mega Itu Tahu Enggak Yang Namanya Di Dalam Saya Beliau Membaca Apa sih Namanya Tiborobudur Itu Apa namanya Relief Itu Disitu Disebut Bahwa Katanya Lantainya Saja Itu Dari Emas Saya bilang Gak Salah Nah Tapi pada Kenyataannya Di dalam Penggalian Penggalian Itu Saya Waktu Presiden Sering Diberitahu Betul Jadi Ada Pembuktian Wah Saya bilang Dan Kekayaan Kita Ini Memang Luar Biasa Loh Saudara Saudara Tetapi Sekarang Akibat Kita Tidak Mempunyai Tadi Moral Obligation Sebagai Sebuah Bangsa Yang Merdeka Yang Mesti Mengikuti Pancasila Yang Pasti Sudah Bisa Dibuat Dan Kerja Kebenarannya Bukan Teori Belaka Itu Saya Rasa Saya Bisa Bayangkan Indonesia Disana Saya Bilang Bapak Jokowi Pak Bapak Ngopoko Hitungnya 2045 Buk Bikin Ngunung 100 Tahun Si Cingping Saya Kalau Mau Ngomong Gini Saya Suka Terus Nanti Diomonginya Ibu Mega Komunis Aduh Sakit Hati Saya Kok Saya Dibilang Komunis Bingung Saya Si Cingping Itu Kasih Surat Saya Bahwa Ketika Dia Terpilih Lagi Sebagai Kandisanan Yang Tinggi Yang Jadi Pimpinan Itu kan Justru Sekjen Partai Itu Sudah Membuat 100 Tahun Tiongkok Itu Mau Kemana Dia Diminta Lagi Oleh Rakyatnya Untuk Membuat Lagi 100 Tahun Jadi Berarti 200 Tahun Tiongkok Itu Jadi Apa Menurut Saya Luar Biasa Beliau Tulis Suratnya Sekarang Karena Sebetulnya Saya Diundang Sekarang Katanya Poverty Di Kampung Kampung Apa Udah 0% Mega Saya Kapan Kapan Terus Pengen Lihat Gak Kebayang Saya Nah Makanya Saya Buat Ketika HUT Partai Saya Tag Lainnya Itu Fakir Miskin Diurus Oleh Negara Saya Bilang Kalau Ada Yang Menyanggah Ini Maka Orang Itu Melanggar Undang Undang Dasar 1945 Untuk Apa Ada Menteri Sosial Ayo Lembok Menghilangkan Kemiskinan Itu Gimana Lalu Bonus Demografi Saya Pikir Gimana Ya Bisakah Habis Yang Namanya Fakir Miskin Itu Ini Contoh Saya Dengar Di Surabaya Itu Katanya Saya Ada Kampung Namanya Seribu Satu Malam Wah Saya Suruh Gampang Anak Buah Saya Banyak Saya Suruh Coba Liatan Itu Pasti Bagus Saya Pikir Kayak Cerita Seribu Satu Malam Gitu Kan Pasti Bagus Ya Allah Ya Tuhan Banyak Itu Ada Jembatan Layang Itu Banyak Mereka Hidupnya Rakyat Kita Rakyat Indonesia Itu Di kolom Jembatan Itu Lalu Saya Bilang Sama Mbak Risma Kamu Lihat Itu Angkut Itu Itu Rakyat Indonesia Masa Kalian Gak Ada Hati Kemana Rasa Peri Kemanusiaan Kalian Ayo Kalau Segini Banyak Orang Mencari Satu Orang Saja Pakir Miskin Dibiayai Kalau Ada Anak Cacat Apa Si Biayanya Berapa Si Saya Apa Nangis Nangis Loh Tapi Ketika 17 Agustus Kan Ada Yang Main Piano Dan Dia Menang Nyanyinya Luar Biasa Sopo Namanya Itu Nah Putri Itu Ariani Jadi Saya Lagi Suruh Saya Tanya Saya Banyak Teman-teman Profesor Juga Doktor Doktor Saya Tanya Itu Bisa Enggak Mengobati Atau Bagaimana Caranya Supaya Dia Bisa Melihat Apa Itu Namanya Perih Kemanusiaan Empati Bukannya Apa Bukan Menyombong Nyombong Enggak Alangkah Kasiannya Saya Enggak Bisa Bayangkan Kalau Dia Bisa Melihat Kayak Apa Jemari Jem 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 Itu Bisa Ter 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 Ada Anak Bali Tanya Ibu Bintang Dibawa Ibu Bintang Ketemu Saya Enggak Punya Tangan Dua-dua Masa Kalian Enggak Bisa Mengambil Hal-hal Seperti Itu Itu Namanya Gotong Royong Aktif Bukan Kekeluargaan Kekeluargaan Itu Statis Oh Kita Tahu Ini Anak Saya Cucu Saya Oh Kita Kumpulan Keluarga Sudah Tapi Kalau Gotong Royong Tidak Akan Bertanya Siapa Kamu Mari Ambil Satu Ambil Satu Kalau Kalian Mau Gotong Royong Kalau Enggak Sanggup Empat Orang Ngurusi Satu Saya Sampai Bercita-cita Seperti Itu Nah Baru Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Insya Allah Tercapai Demikianlah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Salam Pancasila Merdeka 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 Kepada Yang Sangat Kami Hormati Dan Kasih Ibu Megawati Soekarno Putri Diucapkan Terima Kasih Kiranya Pesan Dan Arahan Ibu Akan Menambah Toki